Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Tandan Berduri Ataupun Pecinta Kebun Sawit Dimanapun Berada Saat ini kita sedang berada di kebun Dalam kesempatan ini Kita akan berbagi Tutorial Kita melihat Baik dia di Facebook Di Facebook-Facebook Group Yang marah sekarang ini Berbicara antara Harga sawit yang naik Dan juga Antara Buah yang trek Tayuk taubahnya harga sawit naik Buah trek Itu taubahnya bagaikan dua mata uang Dua sisi mata uang Yang sering terjadi Hampir setiap Tahunnya Dalam kesempatan ini kita akan membuat Tutorial saling berbagi Bagaimana caranya Supaya Menghindari Krek Jangan terlalu Kuat Sebab Ada Orang yang berkebun Penghasilan biasanya Normalnya dua ton Menjadi Satu ton Penghasilannya empat ton Menjadi Dua ton Artinya Bisa turun 50% Treknya Sampai 50% Saya membuat Tutorial ini Karena Belakangan Ini Umur sawit Ini Di kebun ini Jalan Sudah-sudah Tujuh tahun Berangka Akan masuk Kepada Tahun yang Kedelapan Alhamdulillah Dalam tiga bulan Berturut ini Kita Menembus Angka Di lima Lima ton Luas tanah Sekitar Kurang lebih 6 hektar Jumlah pokok Sekitar 800 Pokok Dan Perputarannya Selama ini Di Lima ton Pernah Lima Sembilan Lima 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 Dan Dalam Tiga bulan Ini Trek Satu kali Kapan itu Satu bulan Yang lalu Dia Treknya Menjadi Hasilnya Empat Lima Ton Karena Kita Panen Sekali Lima Belas Hari Ataupun Juga Dua Minggu Namun Dua Minggu Setelah Itu Lagi Ataupun Dua Minggu Yang Lalu Kembali Dagi Naik Di Angka Lima Dia Dapat Lima Koma Dua Sembilan Puluh Kilogram Ataupun Lima Ton Dua Ratus Sembilan Puluh Itu yang Dapat Ada Tiga Hal Yang Saya Lakukan Dalam Pemeliharaan Sawit Ini Yang Pertama Yang Saya Perhatikan Adalah Pemupukan Dalam Pemupukan Awalnya Dulu Saya Memupuk Mulai Awal Awal Berkebun Ini Saya Buat Pupuk Mengaduk Saya Aduk Pupuk Berti Urea KCL Begitu Juga DSP Saya Aduk Saya Aduk Sekali Pemupukannya Dalam Rotasi Enam Bulan Namun Kalau Bulan Pertama Kedua Dan Ketiga Alhamdulillah Bagus Namun Selanjutnya Itu Itu Nampak Sawit Kita Kurang Kurang Bagus Namun Dua tahun Terakhir Ini Saya Mengganti Si timnya Karena Ada orang Yang Menyarankan Kepada Saya Dan Juga Saya Baca Di Buku Di Baca Juga Di Google Bahwasannya Pemupukan Sawit Yang Bagus Adalah Jangan Diaduk Karena Pengadukan Itu Belum Tentu Sesuai Dengan Ukuran Dalam Pemupukan Jadi Bagaimana Saya Laksanakan Pemupukan Tunggal Bagaimana Pemupukan Tunggal Itu Pemupukan Tunggal Adalah Bukamanya Kita Memupuk Kalau Dua tahun Terakhir Ini Saya Memupuk Sistemnya Sekali Dua Bulan Bukamanya Bulan Pertama Pemupukan Pertama TSP Dua Bulan Setelah Itu Urea Dua Bulan Setelah Itu KCL Dua Bulan Setelah Itu NPK Saya Juga Pakai NPK Dua Bulan Setelah Itu Pakai Borak Dua Bulan Setelah Itu Pakai Urea Lagi Dua Bulan Setelah Itu Lagi Pakai KCL Dan Direncanakan Nah Itu Dua tahun Yang Lalu Dan Direncanakan Mulai Tahun 2001 Ini Sudah Direncanakan Bahwasannya Pemupukan Yang Akan Dilaksanakan Adalah Sekali Satu Bulan Kita Tingkatkan Ya Kita Tingkatkan Bagaimana Meningkatkannya Bulan Januari 2021 Kemarin Ini Sudah Kita Masukkan Disini Dolomit Bulan Februari Kita Masukkan Kemarin TSP Direncanakan Ini Bulan Ini Akan Kita Masukkan Pupuk Urea Setelah Itu Nanti Kita Masukkan KCL Kita Masukkan Nanti NPK Kita Masukkan Nanti Borak Setelah Itu Lagi Kita Masukkan Urea Kembali Kita Masukkan Lagi KCL Kembali Artinya Adalah Bawasannya Urea Dan Urea Dan KCL Itu Kita Lakukan Dua Kali Dalam Satu Tahun Kenapa Karena Kalau Saya Membuat Suatu Bahasa Dalam Pemeliharaan Sawit Memelihara Kebun Sawit Ini Tau Banyak Kita Memelihara Ayam Potong Coba Coba Perhatikan Orang Yang Melihara Ayam Potong Itu Makanannya Dijaga Terus Supaya Cepat Berkembang Berbeda Dengan Ayam Yang istilahnya Ayam Kampung Kalau Ayam Kampung Tiga Bulan Empat Bulan Baru Dijual Tapi Kalau Ayam Potong Kurang Satu Bulan Setengah Ataupun Sampai Satu Setengah Bulan Itu Sudah Bisa Menghasilkan Ini Yang Pertama Yang Saya Lakukan Menghin Supaya Bagaimana Normal Buah Sawit Yang Kedua Yang Saya Lakukan Adalah Mempelepah Bagaimana Mempelepah Dalam Mempelepah Harus Kita Jaga Jangan Sembarangan Bagaimana Menjaganya Ada Istilah Dalam Mempelepah Sawit Dua Songgo Arti Daripada Dua Songgo Adalah Di Bawah Sawit Buah Sawit Kita Itu Mana Buah Yang Paling Bawah Itu Ada Dua Tandan Coba Kita Perhatikan Kayak Gini Kalau Ini Sawit Ini Ini Baru Kita Pelepah Bulan Januari Kemarin Namun Kalau Kita Perhatikan Bukan Berarti Buah Buah Menggantung Kenapa Harus Kita Jaga Mempelepah Memperuning Ada Dua Keuntungan Yang Pertama Supaya Batangnya Terjaga Ya Kalau Mempelepah Itu Terlalu Cepat Otomatis Nantinya Lama-kelamaan Buah Batang Akan Mengecil Kalau Batang Sudah Mengecil Otomatis Nantinya Buah Nantinya Akan Mengecil Jadi Yang kedua Tujuan Menjaga Pelepah Ini Adalah Untuk Menjaga Kestabilan Besar Daripada Buah Tersebut Jadi Perlu Kita Jaga Coba Kita Perhatikan Hampir Rata-rata Ini Dia Pokok Batang Kawit Yang Kita Jaga Alhamdulillah Yang Ketiga Dalam Membersihkan Berkebun Sawit Bukan Seperti Bertanam Cabai Kalau Bertanam Cabai Bagaimana Sebersih Bersih Lahan Tersebut Karena Dia Tanaman Mudah Kalau Kebun Sawit Ini Kalau Menurut Saya Karena Dia Sangat Membutuhkan Air Otomatis Harus Kita Jaga Jangan Terlalu Sering Dalam Penyemporotan Penyemporotan Perlu Kita Jaga Apabila Di Piringan Telah Dikelilingi Oleh Rumput Kalau Saya Di Pasar Matinya Banyak Rumput Itu Tidak Masalah Tapi Anak-anak Kayu Jangan Kita Bolehkan Juga Yang Saya Lakukan Mungkin Beda Dengan Orang Lain Kalau Mempuruning Saya Pelepahnya Tidak Saya Kumpulkan Otomatis Pangkalnya Pangkal Pangkal Daripada Pelepah Pelepah Saya Dipotong Ditaruh Di pasar Mati Dan Pelepah Pelepah Ini Saya Biarkan Dia Berserakan Di sini Tapi Dijaga Di pasar Pikulnya Tidak Kita Biarkan Supaya Tidak Mengganggu Bagi Orang Yang Melangsir Jadi Seperti Ini Bisa Kita Tengok Kita Tengok Kan Dia Tidak Terlalu Bersih Kenapa Supaya Menjaga Kestabilan Air Terutama Musim Kemarau Seperti Ini Sebab Sawit Adalah Merupakan Tanaman Yang Paling Banyak Mengkonsumsi Air Dia Paling Congok Berbeda Dengan Tanaman Yang Lain Kalau Kita Buat Kita Biarkan Tanah Kita Tandus Otomatis Nantinya Tanaman Kita Nantinya Akan Kekurangan Air Ini Boleh Kita Tengok Kalau Saya Melihat Disini Walaupun Ini Musim Kemarau Namun Alhamdulillah Nampaknya Tidak Begitu Tandus Sekali Begitu Juga Kita Tengok Disini Banyak Bekas 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 Rumput Rumput Yang Lamput Ya Mungkin Itu Tutorial Yang Bisa Kita Lakukan Silahkan Kalau Ini Bermampuat Bagi Anda Silahkan Terapkan Di Kebun Anda Kalau Anda Menerapkannya Alhamdulillah Tapi Jangan Lupa Ya Like Dan Subscribe Ini Jangan Lupa Ya Like Dan Subscribe Mari Kita Bantu Sesama Petani Saling Bantu Membantu Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh